Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sambat Indonesia Plural Saya hormati dan saya banggakan Ada lagi nih Emak-emak Dia ngeklaim sebagai Seolah-olah perwakilan emak-emak Dan jika emak-emak Sudah teriak-teriak Maka negara ini Dalam kondisi darurat Parah katanya Hehehe Kasian ini emak-emak yang sudah tercuci Otaknya oleh geng Sebelah Dan ternyata Kelakuannya ya sama Pada akhirnya seperti mereka Klaim-klaimannya Luar biasa Si paling jago ngeklaim Ngeklaim sebagai General umat islam biasa kan mereka Ngeklaim sebagai Imam besar umat islam kan Biasa mereka Sekarang emak-emak Ngeklaim sebagai Seolah-olah perwakilan Emak-emak Kasihan Yang jelas Kalau emak-emak marah Apalagi hanya ente Emak-emaknya yang marah Mungkin Di rumahnya Kurang jatah Hehehe Hehehe Oke Kita dengarkan ya Emak-emak lucu Insya Allah Dengan people power Rakyat akan sejahtera Allah 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 Mohon maaf Tadi Bang 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 Egi Sudhana Tadi Tadi kau 10 Agustus ya bang Tapi kalau Allah Menentukan sebelum 10 Agustus Kita siap Lahir Badi siap Allah Saya perkenalkan juga Saya adalah Mantan muridnya Bapak Sukri Fadli Wakil SMA Di Jogja Jadi saya asli Jogja Kebetulan Sama dengan Nama dengan Pak Anies Tapi saya lebih tua Daripada Pak Anies Asli Jogja Tinggalnya di Semarang Terima kasih Emak-emak Sudah Sebentar Sekian detik Emak-emak Sudah turun Itu berarti Negara Sudah dalam Kondisi Sangat Darurat Rezim Sudah sangat Gila Kita harus Lebih berani Oke Emak-emak Kalau sudah Turun Itu berarti Negara Sudah dalam Kondisi Darurat Katanya Rezim ini Sudah sangat Gila Satu kali Lagi yang jelas Bila emak-emak Turun Apalagi hanya Ente yang Ngeklaim Sebagai seolah Perwakilan Dari emak-emak Mungkin Di rumahnya Kurang jatah Dari Suami Kasihan Sekali Si mama ini Dimanfaatkan Oleh geng Khosinuddin DKK Geng Amin Rais DKK Geng Egi Sujana DKK Itu Udahlah Seberapapun Anda Mengambil Simbol Simbol Mau simbol Mau simbol mahasiswa Mau simbol Mau simbol Ulama Mau simbol Siapapun itu Kalian itu Aduh Seupil Eh Tahu gak People power People power Berapa Punya Kekuatan power Kalian Sok-soan Sok-soan Mama kayak gini Layaknya Digimanakan Ditertawakan Atau dipuja Dan dipuji Oh iya Emak berani Bisa mewakili Suara kita Sebagai sama Emak-emak Yang sama-sama Resah Biasanya kan Ibu-ibu kayak gitu ya Senengnya Kalau digituin Diangkat Kalau sudah dekat Dengan geng Khosinuddin DKK Maka Apapun Profesinya Siapapun Orangnya Mau bapak-bapak Mau orang tua Mau ibu-ibu Mau anak kecil Maka Ya udah Berpotensi Otaknya rusak Berpotensi Otaknya Rusak Rusaknya Parah lagi Di kumpulan itu Kemarin kita tahu kan Sama-sama Ada yang sampai Teriak-teriak Gantung Jokowi Ini apa-apaan Sampah-sampah Merasa sojago Merasa Merasa Pahlawan Merasa Hebat Saya katakan Sampah ya Karena masih potensi Untuk didaur ulang Mudah-mudahan Mereka Seperti itu Karena Bukan Didasarkan Terhadap Ideologi Yang keliru Ada Ada Beberapa Misal Hozinuddin Ya Itu didasarkan Pada Ideologi Yang keliru Maka Sampai Kapanpun Hozinuddin Itu akan Tetap Menjadi Musuh Pemerintah Sampai Kapapun Siapapun Presidennya Kenapa Karena Sedari awal Otaknya Tidak Mau Menerima Pancasila Otaknya Tidak Mau Menerima Demokrasi Otaknya Tidak Mau Menerima Undang-Undang 1945 Otaknya Sudah Tidak Menerima Sistem Ini Sedari Awal Ya Maka Sampai Kapanpun Hozinuddin Itu akan Tetap Menjadi Bumerang Di Republik Ini Akan Menjadi Virus Di Republik Ini Akan Menjadi Racun Bagi Otak Masyarakat Indonesia Makanya Kalau Orang Yang Sudah Menjadi Racun Kayak Gini Layak Maka Dibiarkan Mau Terus Dibiarkan Mau Terus Dibiarkan Nunggu Apa Nunggu Rusak Otak Masyarakat Indonesia Banyak Mau Bagaimana Jangan Sampai Keburukan Itu Mengkristal Seperti Al-Jaitun Al-Jaitun Itu Keburukan Yang Telah Lama Didiamkan Maka Akhirnya Merasa Benar Kesesatan Yang Telah Lama Dibiarkan Maka Merasa Benar Kebusukan Yang Lama Dibiarkan Didiamkan Akhirnya Merasa Suci Jangan Sampai Sama Orang-orang HTI Dengan Pisi Misi Ideologisasi Mereka Yang Dibiarkan Lama Yang Didiamkan Lama Maka Lambat Lalu Akan Mengkristal Menjadi Seolah Kebenaran Ya Meskipun Ujung-ujungnya Sama Seperti Al-Jaitun Masyarakat Akan Sadar Sendiri Bahwa Ini Parah Ini Rusak Ini Menghancurkan Tapi Kan Ada Durasi Al-Jaitun Udah Dari Tahun Berapa Sekarang Viralnya Mudah-mudahan Selesai Persoalannya Tidak Berhenti Hanya Di Viral Tetapi Sampai Ke Akar-akarnya Minimal Si Panjigu Milang Ditangkap Al-Jaitun Ditutup Ya Begitupun Sama Para Idolog HTI Jangan Sampai Dibiarkan Minimal Para Idolog Nya Ditangkap Organisasinya Kan Dibubarkan Tinggal Para Idolog Nya Jangan Sampai Dibiarkan Dialah Yang Berperan Merusak Pola Pikir Anak Bangsa Dialah Yang Berperan Merusak Sistem Berpikir Otak Manusia Indonesia Dan Jangan Dibiarkan Orang Yang Merusak Itu Jangan Dibiarkan Jangan Didiamkan Jangan Sampai Masyarakat Yang Bergerak Sendiri Sendiri Karena Sudah Jengkel Terhadap Sikap Pemerintah Kita Yang Mendiamkan Membiarkan Mereka Jangan Sampai Bertindak Sendiri Sendiri Kemarin Masih Baru Kejadian Masyarakat Masyarakat Menggeruduk Yang Sedang Kajian Pengajian Pertemakan Khilafah Jangan Sampai Ini Kemudian Menjadi Mengkristal Masyarakat Untuk Melakukan Gerakan Yang Sama Di Berbagai Daerah Takutnya Tidak Terbendung Itu Saja Mudah Manfaatnya Poinnya Kalau Sudah Dekat Dengan Mereka Otaknya Tercuci Apapun Anda Siapapun Anda Profesinya Apapun Tetap Akan Rusak Ibu Ibu Bapak Bapak Orang Tua Anak TK Akan Rusak Dirusak Oleh mereka Hati-hati Makanya Mas pada Memilih Kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh